Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa Indonesia punya beragam jenis rempah, salah satunya pucung. Pucung atau keluok biasa menjadi bahan kuliner khas Jawa Timur seperti rawon. Tapi tau ke Anda jika di Jakarta ada kuliner legendaris dengan bahan bumbu utamanya adalah keluok? Ini dia informasinya. Nah Kak Anissa sebenarnya tau gak sih ini tuh benda apa namanya? Ini kurang tau sih, belum pernah liat juga. Apa ya? Kayak biji-bijian kan? Biji-bijian? Gak tau sih, tapi tau kayak buat masak gitu bukan? Setau saya sih namanya keluok, bener gak? Keluok ya? Jadi kalau misalnya keluok ini buat apa sih? Buat mainan kah? Atau mungkin untuk makanan atau untuk bumbu dapur? Kayaknya bumbu dapur deh setau saya. Buat masakan tadi? Buat masakan ya, tapi gak tau namanya nih ya? Gak, gak tau. Untuk apa kalau boleh tau nih? Bumbu dapur apa nih? Apa ya kalau mama saya masak? Gabus pucung. Oke baik, makasih banyak Kak Kak. Nah ternyata jawabannya beragam ya Pirsa, ada yang tau, ada yang belum tau. Jadi ini adalah biji pucung alias keluok kalau dalam bahasa Jawa. Tapi daerah lain juga menyebutnya dengan sebutan lain. Namun dalam bahasa Indonesia ini adalah kepayang. Jadi kepayang ini dikenal sebagai bahan utama untuk membuat rawon, kuliner khas Jawa Timur. Tapi ada juga nih kuliner khas Betawi yang menggunakan bahan utama adalah keluok atau si kepayang ini. Seperti kuliner yang akan saya datangi yang satu ini. Salah satu hidangan yang mengandalkan keluok atau kepayang atau pucung sebagai rempah utamanya ialah gabus pucung. Masakan gabus pucung tercatat di portal informasi indonesia.go.id sebagai salah satu dari 96 warisan budaya Indonesia dan merupakan satu dari delapan warisan budaya dari DKI Jakarta. Makanan khas Betawi ini memiliki kuah khas berwarna hitam yang berasal dari pucung yang sudah dilembutkan. Saat ini gabus pucung mulai sulit ditemukan di ibu kota. Tetapi kita bisa membuatnya sendiri. Setiap pucung yang dikupas terlebih dulu dicicipi dan dipastikan rasanya tidak pahit. Satu saja pucung atau kepayang yang pahit bisa mempengaruhi seluruh masakan. Selanjutnya, pucung yang sudah dikupas direndam dengan air panas selama 30 menit. Tujuannya supaya lebih mudah meresap pada daging ikan. Sambil menunggu, mari kita haluskan rempah lainnya. Antara lain, bawang merah, bawang putih, cabai, lada, berica, kemiri, jinten, kunyit, dan jahe. Campuran bumbunya memang banyak. Itu sebabnya harus dihaluskan dengan alu. Saatnya menggoreng ikan gabu sampai kering. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama serai, lengkuas, bawang bombay, dan daun salam sebagai pewangi dan penyedap rasa. Jika warna bumbu mulai kecoklatan, langsung saja tuangkan pucung halusnya. Ketika aroma sudah wangi semerbak, tuangkan santan. Menurut ahli gizi Dr. Tan Shotian, kluwek atau kepayang mengandung zat besi, kalium, kalsium, vitamin C, serta fosfor. Meski demikian, tidak berarti rempah ini bisa menjadi pengganti sumber nutrisi tersebut karena jumlah yang dipakai biasanya terlalu kecil. Yang menarik, ternyata kluwek alias pucung alias kepayang ini juga mengandung cyanida. Di kluwek ini, kita kenal ada yang disebut dengan mengandung cyanida. Nah, tetapi dengar-dengar kata cyanida, jangan keburu parno dulu. Jika dalam bentuk cyanida glikoside, ini adalah suatu senyawa yang tidak berbahaya. Menjadi berbahaya apabila dia diurai. Yang disebut dengan, apa namanya, kluwek juga pasti kita masukin dalam bentuk masakan. Jadi, Anda nggak usah khawatir dengan omongan-omongan di luar sana bahwa itu mengandung cyanida dan sebagainya. Seporsi gabus pucung berisi satu ekor ikan gabus. Harganya berkisar 45 hingga 50 ribu rupiah. Patokan harga tersebut disesuaikan dengan sulitnya mencari biji pucung di pasar dan ikan gabus. Semua harus dipesan terlebih dahulu. Rasanya ini luar biasa unik karena ada rasa asin, ada rasa gurih, ada juga rasa pedas yang lebih dominan. Tapi, sebagai penyuka pedas seperti saya, ini tidak terlalu pedas. Dan, walaupun bumbunya sama dengan bumbu rawon, yaitu dari biji pucung, tapi rasanya berbeda karena rawon rasanya cenderung manis. Dan kuliner gabus pucung ini memang sudah jarang ditemukan, tapi masih sangat melekat pada tradisi ketawi sebagai hantaran saat selaturahmi apapun badan kekuasaan. Kutifan Fudi, Yulian Asri, Jakarta.